DPRD Kota Metro Desak Pemerintah Cabut larangan pendirian apotik di kota setempat Pihak legislatif menilai larangan pendirian apotik tak sejalan dengan prinsip persaingan usaha Komisi 1 DPRD Kota Metro menggelar rapat dengar Pendapat menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Metro Nomor 39 SE-D02-2022 Yang berisi moratorium pendirian apotik di Kota Metro Hearing yang melibatkan dinas kesehatan, perizinan dan bagian hukum Setda Kota Metro Berlangsung di ruang rapat DPRD setempat pada selasa siang Pihak legislatif mendesak pemerintah mencabut larangan pendirian apotik di kota setempat Pembatasan pendirian toko obat baru dinilai tidak sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat Prinsip persaingan usaha diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, Eko Hendro Saputra Enggan berkomentar terkait pencabutan edaran pendirian apotek Yang direkomendasikan DPRD Kota Setempat Jangan dulu lah ini Gak bisa ngasih statement apa Pak Kadis? Gak bisa lah jangan lah, minta tolong lah Kenapa Pak Kadis? Ini kan sensitif ya Pak Kadis Jangan dulu lah, karena selapor aku ke tim kemarin itu, kan itu hasil rapatnya, udah rapat kita di tim di kan kota Pihaknya menyebut masih akan melakukan pembahasan dengan tim yang terlibat perumusan moratorium pendirian apotek Data di Dinas Perizinan Kota Setempat, terdapat sekitar 100 apotek yang terdaftar di izin usaha yang terintegrasi secara elektronik OSS Dia tadi juga diputuskan bersama-sama, kami dari Komisi 1 di Kota Metro Ada dasar-dasar, tadi ada undang-undang nomor 8, undang-undang nomor 5, 99 tentang perlindungan konsumen dan praktik monopoli Intinya kami dari Komisi 1 meminta wali kota mencabut surat edaran mengenai moratorium pendirian apotek yang ada di Kota Metro Jadi sudah jelas kami tadi sebutkan dasar-dasarnya, dan kami juga berdasarkan kajian dari surat dari Komisi KPPU Iya, KPPU, artinya kami memang untuk mengambil keputusan dan sikap itu kami juga harus berdasarkan juga Dan kami juga tidak mau merugikan Metro ini kemudian hari, kita dapat masalah gara-gara kita salah dalam mengambil sikap Kemarin kan wali kota membuat surat edaran itu tertulis, artinya mencabut juga secara tertulis, artinya kita resmi juga Sementara saat edaran sudah mulai berjalan, terdapat sebanyak 17 apotek telah mengajukan izin pendirian apotek Tiga diantaranya memenuhi syarat ketika semonatorium turun Tiga diantaranya memenuhi syarat ketika semuanya Supaya mereka akan berinvestasi di Kota Metro Ya benar, jadi sampai oleh Moratorium dan apotek di Kota Metro itu kita kuatkan pada selainkan 28 Desember Yang intinya bahwasannya, moratorium itu kita kuatkan pengejar selenang di Kota Metro Jadi tidak ada istikah untuk pembatasan jumlah jalan, harusnya perwari-perwari tentang. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Metro, Didik Isnanto, mendesak pemerintah secepatnya menerbitkan surat resmi terkait pencabutan moratorium pendirian apotik.